selamat datang kembali lagi bersama saya aluray the lazy monday nah hari ini saya akan memberikan 11 list game horror versi TLM atau the lazy monday version of a horror game jadi mari kita mulai list number 10 until done ya segerombolan anak muda yang melakukan reuni 1 tahun hilangnya teman mereka di tempat yang sama ini dari awal game ini aja game ini memberikan kesan udah pasti ini game horror gitu karena memang kita udah langsung dibuka dengan kematian 2 orang temannya dan apa yang membuat game ini semakin horror adalah banyaknya quick time event yang harus tiba-tiba mengharuskan kalian tiba-tiba megang stick gak boleh gerak, mencet tombol, harus cepet itu membuat game ini cukup menegangkan pada fase-fase setiap game ini lalu adanya kesan gore atau horror atau berdarah-darah atau pecopotan pala, pemotongan mulut lah, mata itu membuat game ini jadi serem juga gitu jadi sadis banget gitu kenapa game ini masuk ke dalam list horror gue dan adanya multiple endings yang bisa kalian ambil sesuai keputusan kalian number 9, Alan Wake salah satu game original pada zamannya salah satu game juga yang punya gameplay yang orisinil banget milik Microsoft dimulai dengan liburannya penulis buku ke sebuah pegunungan atau sebuah tempat yang sangat-sangat indah pada pagi hari tapi pas malem ternyata dia mengalami sebuah kejadian aneh atau supernatural yang mengharuskan dia bereksplorasi tempat ini senjatanya apa? senjatanya adalah cahaya dan flare gun itu dan senjata-senjata api lainnya gitu kan dengan MO yang dikit, dengan cahaya yang selalu membutuhkan baterai membuat game ini kan sebagian menegangkan karena banyak musuh-musuh yang sangat kuat tapi senjata kita tuh sangat lemah gitu kalian juga tiba-tiba bisa menemukan musuh di tengah jalan lah dan tiba-tiba kalian harus ngambil senjata kalian yang ternyata baterai tinggal dikit itu dia kenapa game ini tegang banget gitu kan nomor 8, Condem, Criminal Origins ya, salah satu game yang cukup serem juga dengan jalur cerita yang menarik adalah dimana detektif ini lagi melakukan penyelidikan nih ke sebuah TKP ternyata tapi dia tuh masuk ke dalam kasus ini masuk ke dalam misteri ini gitu kan menggunakan kamera dan telepon untuk menemukan backstory dari game ini which is good, which is original banget pada masanya dan kita itu cuma diberikan senjata-senjata yang un-little gak terlalu mematikan gitu semakin ke ending juga kalian juga cuma bisa menemukan senjata-senjata melee gitu musuh-musuhnya kuat-kuat banget lalu jalannya karakter ini juga lama banget menambah kesan horornya game ini gitu dimana juga soundtracknya mencekam banget tempat-tempatnya juga mencekam banget banyak tikungan belokan-belokan yang kalian gak sangka-sangka tiba-tiba ada setannya, ada musuhnya itu membuat game ini serem juga number 7, Fear salah satu masterpiece-nya Microsoft juga salah satu masterpiece-nya era last gen juga dimana di Xbox 360 dan PS3 ini menjadi salah satu game FPS legendary horror, survival, thriller, apapun itu kalian mau sebut itu apa karena disini walaupun cuman sekedar tembak-tembakan tetapi setiap kita masuk ke dalam map-map atau chapter-chapter selanjutnya itu banyak hal supernatural yang menegangkan gitu kan dengan area yang destructible banget yang bisa kalian hancurkan apapun kalian bisa hancurkan itu membuat game ini punya kombinasi game Matrix sama game action Jepang gitu jadi hancuran-hancuran-hancuran banget tapi ada slow motion-nya kenapa horror juga karena selalu ada setan anak kecil yang tiba-tiba muncul di game ini Number 6 Dead Space gue bilang Dead Space ini sebagai apa ya pionir dari game horror Sky-Fi dimulai dengan cerita si maintenance crew ini diterjunkan ke suatu wilayah di antariksa ini dan ternyata dia terjebak dan komunikasinya juga terputus sama headquarters dengan senjata yang cukup-cukup sedikit dan tidak mematikan tapi bisa custom juga game ini punya esensi atau situasi atau suasana horror planet banget kalian kayak liat film horror di planet aja gitu dan banyak musuh-musuh yang menjijikan juga ya kalo gue liat musuh-musuhnya disini tuh cukup-cukup mengerikan gitu dan kalo deket kamera tuh ngeri banget gitu mukanya jadi serem banget nih game ini Number 5 Outlast banyak banget yang bilang Outlast itu game terhorror tahun 2013-2014 kalian disini sebagai wartawan yang sedang mencari kabar di rumah sakit jiwa tentunya tuh rumah sakit jiwa ini which is sangat mematikan gitu kan dan elemen yang sangat penting adalah infrared kamera ini yang bisa melihat di kegelapan dan memang sebagian map ini atau hampir mungkin 60% dari map ini adalah gelap jadi mengharuskan kalian memakai infrared kamera itu untuk melihat situasi atau sekeliling kalian kalian juga gak punya senjata kalian hanya bisa lari dan ngumpet di game ini membuat game ini menjadi sangat-sangat tegang dan memang musuhnya ada dimana-mana dengan skala yang cukup banyak di tempat ini dan tempat-tempatnya juga cukup-cukup mengerikan gitu loh membuat game ini mempunyai suasana yang mencekam banget dan terisolasinya dan depresifnya banget keliatan banget gitu Number 4 Layers of Fear sebuah artis yang menyelesaikan seni lukisnya tapi ternyata masuk ke dalam event supernatural kalau kalian lihat game ini seperti film horror Victorian ala Victorian gitu di Amerika jadi game ini juga sering banget ada setan lewat tiba-tiba anak kecil pakai baju Victorian lukisan-lukisan yang selalu menjadi detail atau design dari map game ini dan banyaknya absurdity dari horror ini membuat game ini menjadi cukup horror dan bisa dibilang kenang-kenangannya PT lah karena model-model kayak PT juga model sermay tapi rada ngebosenin sih gue bilang tapi horornya dapet banget game ini Number 3 Alien Isolation kenapa gue bilang game ini horror juga? karena game ini punya model horror sci-fi yang kental area-area model-model planet tahun 80-an tahun 80-an nya Amerika game eh filmnya horror sci-fi itu kayak gini nih modelnya jadi kalau kalian lihat ini kalian sebenernya lagi nostalgia sama film Alien pertama tahun 1980-an kalau gak salah dan kemunculan si Alien ini yang jarang-jarang ini justru membuat kita semakin tegang karena kalian tuh bakal berasa selalu cemas di setiap perjalanan karena Alien ini mematikan jadi Alien ini gak bisa dilawan cuma bisa dikasih api doang itu pun di hampir-hampir ending dari game ini baru-baru kalian dapet senjata-senjata itu karena awal-awalnya kalian cuma punya radar itu untuk mendeteksi si Alien itu ditambah lagi sama robot-robot yang mukanya serem banget dan susah banget dimatiin dan deadly juga little juga membuat kita bisa lama-lama reset-reset mulu ngelawan robot-robot kayak gini dan ngumpet-ngumpet juga yang harus dilakukan number 2 Silent Hill 2 game yang seharusnya dimusiumkan sebagai salah satu game horror yang merevolusi Resident Evil 2 dan 1 dijadikan game ini ya Silent Hill gitu kalau kalian sudah mulai kecewa dengan Resident Evil 4, 5, 6 Silent Hill kedua ini memberikan kombinasi dari sense horror dari Resident Evil 2 ditambah lagi dengan suasana kegelapan di Silent Hill yang dimana kalian gak tau tuh di depan kalian ada apa karena selalu foggy atau berkabut atau selalu gelap dan cuma bisa kita lihat dengan center atau convasionnya itu membuat game ini sangat-sangat serem pada zamannya karena dengan gambar yang kuno ala PS2 ini justru gue mendapatkan sense dari horrornya dari game ini kalian gak tau Silent Hill nya kenapa bisa tiba-tiba kayak gini justru dalam game ini kita akan memberikan atau membongkar cerita dari kejadian di Silent Hill ini setan-setannya juga cukup menegangkan dan menjijikan ya dan tempat-tempatnya juga mengerikan membuat game ini sangat-sangat serem banget pada zaman yup number 1 Resident Evil 2 ya sebuah revolusioner dari sebuah game horror dimulai dengan Leon dan si siapa yang namanya gue lupa si Claire Redfield kalian boleh memilih kedua karakter itu sebagai tokoh utama pemulaian cerita kalian dengan minimnya zombie pada Resident Evil ini cukup menarik gak kayak yang 456 yang udah mulai masalahnya banyak disini zombi nya masih dikit itu membuat kalian selalu kaget kalo tiba-tiba mereka dateng gitu kan jadi tambah serem tambah horror karena zombi nya itu tiba-tiba dateng dari kegelapan kalian juga punya sense terisolasi sense claustrophobic atau tempat-tempat yang sempit gitu kan zombi nya mendekati tapi tempatnya gak cukup gitu kan itu membuat game ini cukup-cukup tegang pada eranya dengan weapon atau senjata yang cukup terbatas membuat game ini harus memberikan kalian itu sense ngirit-ngirit peluru untuk bunuh musuh-musuh kalian number 0 and this is the legendary list of our horror game list yaitu adalah fatal frame 2 dimana game ini menjadi sesempuhnya dread out game indonesia yang kalian mainkan tuh banyak yang mainin fatal frame 2 yaitu sebuah seorang kembara nih berdua cewek tersesat karena ngikutin kupu-kupu merah ke hutan dan akhirnya dia menemukan tempat ritual yang aneh dan dia disana juga menemukan kamera kuno yang bisa melihat setan yang namanya obskura disini kalian cuma bisa melihat setan itu lewat kamera dan kalian juga membutuhkan kamera untuk bisa mengakses tempat-tempat selanjutnya atau menyelesaikan cerita dari game ini kenapa gue belum horror banget dan masuk ke nomor 0 malah karena game ini punya sense horror kayak nonton film setan jepang kalo kalian tau setan jepang itu udah paling ngeri ya dan tempat-tempatnya juga aneh banget setan-setan yang tiba-tiba dateng cewek-cewek model-model sadako kameranya juga aneh modelnya kuno banget itu membuat game ini sangat-sangat horror so that's it guys sebelas game yang paling horror menurut the lazy monday atau menurut gua kalo kalian suka sama video ini kalian boleh like share dan subscribe karena itu adalah bentuk dukungan paling kecil dan sederhana untuk para content creator di youtube khususnya yang masih kecil-kecil ini gitu kan kalo kalian suka dengan list-list seperti ini mungkin membantu kalian dalam memutuskan game horror mana yang harus kalian beli kalian boleh juga komen di bawah kira-kira genre-genre apalagi yang kalian butuhkan untuk gua buatkan list ini supaya membantu kalian dalam membeli game-game itu dan kalo kalian punya pendapat lain dengan game-game horror yang menurut kalian horror juga kalian boleh tulis di bawah dan menjadikan itu referensi untuk gua juga untuk gua buatkan konten di instagram dan membantu teman-teman kalian di luar sana yang kebingungan membeli game horror apa yang betul-betul seram dan cocok dengan hmmm gaya main mereka so thank you guys for watching this video you can subscribe this channel if you like it and you can share and like this video so thank you and i'll do sign out and see you on the next video bye